Hai! Welcome back to Female Daily Networks YouTube channel, gue Dara Gue Annetha Hari ini kita tampil polos, seperti kembang desa, gak banyak makeup Karena di episode New Kids On The Block kali ini ada yang beda nih, mau ngapain kita Nen? Kita mau nyobain skincare baru, sekaligus nanti pijit-pijit cantik face pa Produknya unik banget, which is akan kita review hari ini yang baru kita share di New Kids On The Block hari ini Nah, produk baru yang akan kita bahas hari ini adalah dari Ultima 2 yang seri Pro Collagen Supreme Caviar Jadi kalau mau tau pembahasan tentang produk ini dan gimana demonya, keep on watching! Ada 3 produk dari Ultima 2 dari varian Supreme Caviar ini Ada 1 face essence, ada eye serum, dan juga 1 lagi face cream Sebelum ngeliat satu persatu produk dari rangkaian Ultima 2 Pro Collagen Supreme Caviar ini Kita mau ngebahas 2 kandungan alias 2 store ingredients dari rangkaian ini Yang pertama adalah Caviar Yang tadi kita udah sebut ya, super super fancy, which is, itu adalah telur ikan Tapi yang dipakai di rangkaian skincare ini adalah, nyontak dulu dari packagingnya Not just some caviar, tapi dari black gold caviar Dan memang kenapa sih harus ngambilnya itu dari ikan, dari tumbuhan laut Karena dipercaya itu adalah sumber yang terbaik untuk mendapatkan manfaat collagen yang bisa dimasukkan ke dalam skincare Dan selain black gold caviar itu, jadi di dalam Ultima 2 Pro Collagen Supreme Caviar ini Juga ada collagen lain gitu, ada 3 jenis Hydrolite Collagen, Solubel Collagen, dan Sucinoil Athelocollagen gitu Jadi, collagen ini tuh yang jenisnya, partikelnya kecil gitu ya Dan tulisannya sih bisa meresap jauh lebih baik ke dalam kulit gitu Nah, partikel-partikel collagen dari produk Ultima tuh yang super-super minuscule Ini tuh bisa mengisi kebutuhan collagen natural kulit kita Jadi sebenarnya dari penjelasan itu aja udah jelas banget bahwa Itu semua kan bisa di-trigger dari cuaca dan segala macem Jadi kita nggak harus nunggu sampai menu-an untuk memulai menggunakan skincare anti-aging Jadi kayak pertengahan 20-an gitu udah bisa lah ya? Seperti kita udah bisa Kalau mau pake anti-aging treatment kayak gini Bahkan dianjurkan nggak sih? Lebih baik udah mulai dari sekarang Oke, jadi langsung aja kita coba mini facialnya Tapi sebelum itu kita juga udah dikirimin video yang masih lihat Gimana cara pake semua skincare Ultima sih sebenarnya Cuman ini kita terapkan untuk si Pro Collagen Supreme Caviar ini Kita langsung ambil face essence-nya 2 pump Dan pumpnya biasanya kan kalau produk baru tuh waduh udah agak-agak bandel gitu ya Tapi ini cut-cut-cut Iya tapi ini tidak Terus diratain ke 5 titik muka Satu Dua Tiga Empat Sebenarnya satu lagi sama di leher Tapi kan mohon diwakili Oke Terus abis itu di pasap satu arah ke atas Iya ke atas Dari ke arah luar ya Oke Di atas semuanya Dilatain aja Terus Daerah dagu Itu udah Udah Abis itu Di tap-tap Pake jari Pake jari ke seluruh muka Wah ini enak banget sih Ambil warna udah Kalo udah Kayaknya jangan keanakan Oke Harus kerja Garakan terakhir adalah di sweep ke arah luar Kalo tadi lebih ke atas Ini lebih keluar Ini dilatain Super relaxing Done Done Dan bener loh abis selesai Ketiga step tadi tuh ini langsung Yaudah nyerep Skin cara tuh nyerep gitu First impression sedikit Jadi si essence ini teksturnya cukup ini ya Sedikit seperti gel gitu Gel bening Tapi tetep ringan Dan cepet nyerep juga di muka gitu Jelly texture Ringan sih Dan menurut gue ini Rasanya bener-bener hydrating sih Dan bukan yang Sticky banget gitu loh Terus cooling banget gitu Sebenernya katanya Menurut info Namanya sih face essence Tapi ini sebenernya lebih ke seluruh Kandungan caviarnya itu Di hydrolyzed raw Hydrolyzed caviar extract tuh Di bagian atas-atas Jadi Konsentrasinya pasti lebih banyak gitu loh Jadi gak boong Iya Dan gak ada parfumnya juga Hmm Which is nice Jadi good news Buat yang punya kulit sensitif Dan essence ini bisa dipakai pagi dan malam Oh Oke Itu gue suka sih Gue selalu suka produk yang bisa dipakai Both AM PM Nah dan gue kan memang pemakai Lumayan banyak sih Yang teksturnya gel Nah biasanya tuh Emang mereka gak clogging di kulit gue Tapi biasanya dengan tekstur gel tuh Masalahnya adalah Kerasa kurang lembapin Iya Tapi ini Kerasa lembab Iya Kita move on Ke produk kedua Yes Lanjut ke eye serum Eye serum Satu pump Terus taruh di King finger King finger Terus mulainya dari bagian dalem mata Terus kayak tiga kali Di massage gitu ya Di massage gitu ya Dua Dua Tiga Tiga Sudah Yang amput di bawah mata Jadi satu pump tuh udah Keluarnya cukup banget untuk dipakai dua mata Cukup banget Abis di circle gitu Di tap tap dulu Apa? Oh iya bener Tap tap kayak gerakan tadi ya Buat ini kok Tapi ini fokus di area sekitar bawah mata Terus abis di tap tap kita harus memberi pressure Ke beberapa titik di area mata Mulai dari dalam nih Di tengah Ini Terus ke Ke sini Wah kayak Outer corner plikis gitu Balik lagi ke dalam lewat bawah Di tengah Di tengah Di tengah Terus ke corner lagi Iya Hmm Side Side Nah Kalo di bandingin namanya Essence tadi Ini lebih moisturizing ya Karena kan emang Mungkin area mata ya butuh Extra Kelembapan gitu Sedikit lebih cage Pastinya Iya Wanginya miret Sangat yang tadi Dan It layers well Over ini tadi Si face essence-nya tadi Iya Dan kalo aimnya si eye serum ini Untuk menghaluskan tampilan Fine lines, wrinkles Dan Semacam meredakan tampilan mata yang Apa? Kayak gini Sembab 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 Karena tadi kan seperti kita jelasin Memang si kandungan Kolagennya ini Memang bisa mengisi Apapun yang sudah mulai Loss-loss dari kulit anda gitu kan Jadi dia memang bisa menyamarkan Mengisi kekenduran-kekenduran gitu Dan kerutan di area mata So far gue suka teksturnya Nah ini udah lumayan Udah nyanyi? Jadi gue udah gak tekki sama sekali Ya Dan hitungannya berarti Kayak semenit Iya Sebentar banget Oke final step Kita akan pakai Face cream-nya Jadi ini tahapannya agak mirip yang pertama tadi ya Jadi diambil dulu sedikit Lalu Di ratain ke 5 titik di muka dan leher Ya Terus abis itu di ratain Udah Puk 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 Ke arah luar kan? Ke arah luar Sekarang ini lebih ke di swipe 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 Apa yang benar ini? Swipe Dari Tengah wajah Dari tengah wajah ke luar Keluar Dan agak narik ke atas Coba jelekan buka gue apa lu? Baik Hahaha Jambulnya Oke Kalau udah Yang terakhir apa Dari? Dari bawah Dari bawah Kita bawa tangan ke arah kuping gitu Tetap ke atas Tapi mulanya dari bawah Semacam di massage gitu ya Pelan-pelan aja Dan selesai 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 Gimana tadi teksturnya? Teksturnya yang jelas ini paling rich ya Ya Dibanding yang dua lainnya Karena ya Ini tuh Sebagai step terakhir Jadi dia yang harus Me-seal Semua yang tadi udah kita aplikasiin gitu Warnanya tuh putih Kayak milky gitu Ya Kering-keringan terus dia kayak Kok Rasanya di gue tuh Pas dilatain tuh dia kayak Agak thick gitu ya sebenernya Lagi-lagi oginya sama Nah Namain tadi? Ya Betul sekali Jadi kalo ada yang males Ah pake krim yang terlalu wangi Yang tajem banget gitu Ini gak sama sekali sih Nah buat yang tertarik Untuk cobain Pro Collagen Supreme Caviar ini Ada yang ingat gak sih di video gue sama Tasya Itu Tasya sempet Dapet mini facial Nyobain mini facial di counter-counternya Ultima 2 Dan kalian juga bisa Kita cobain mini facial di semua counternya Ultima 2 gitu Abis itu beli dan lakuin sendiri kayak tadi Iya Sama kok caranya kayak tadi gitu Gampang banget kan Dilakuin di rumah dan so relaxing gitu Ya kita abis ini mau pulang tidur Iya Terus untuk harganya Nef? Untuk harganya Pertama face essence-nya ini Harganya adalah 580 ribu rupiah Face cream-nya harganya 775 ribu rupiah Untuk eye serum-nya itu harganya 450 ribu rupiah gitu Jadi sebenernya untuk skincare yang kandungannya tuh kaviar gitu Kayak luxurious banget kan Ini price mode-nya masih cenderung reasonable gitu Reasonable banget sih Apalagi kayaknya kita udah family lah ya Kalau misalnya suatu brand punya rangkaian skincare anti-aging Memang biasanya dia yang luxurious gitu ya Iya Dan luxurious-nya segini menurut gue masih reasonable banget Iya Apalagi seperti yang tadi udah kita bahas Ingredients tuh ada di atas-atas lho Which is you get the best of everything gitu Jadi oke banget Dan bisa dipake pagi malem Pagi dan malam Sedikit tips buat yang punya kulit berminyak kayak gue gitu Terus bertanya-tanya Ini terlalu lengket ga sih? Terlalu berat ga sih di kulit berminyak? Sebenernya gerakan facial yang tadi itu Juga bisa membantu ngeratain produk lebih baik gitu Jadi misalnya kamu lebih berminyak di pipi gitu Jadi ya pake dikira-kira aja Jangan pook langsung bener sebanyak itu di pipi Jadi in the end ikutin cara pakenya Karena itu yang membantu ngeratain produknya ke seluruh wajah Gitu aja sih Nah kalo darah kan punya kulit Deminya kalo kulit gue tuh cenderung kering Nah gue tuh tadi ngerasa produknya cepet banget Ngerasa banget di kulit gue Mungkin karena kulit gue kering jadi kayak thirsty gitu Dikasih produk yang rich tuh Menurut gue tadi ngerasa cepet banget Dan bahkan I think tadi gue pake produknya sedikit kebanyakan Jadi produknya sedikit sih menurut gue gitu Bahkan di kulit kering pun sedikit udah cukup banget Jadi dengan harga segitu pasti abisnya juga lama banget gitu awet Jadi buat yang udah mulai ngerasa butuh skincare anti aging gitu Dan anti aging ga cuma kerutan dan keriput gitu ya Misalnya sebelumnya ada yang ngerasa kayak pori-pori gue normal Tapi kok akhirnya ini kayak terlihat membesar gitu terus Iya kebuka atau gimana Itu juga bisa jadi satu sign of aging gitu ya Kulitnya kusam itu juga salah satu tanda-tanda ya udah Kulit kita udah terpapan dengan sekian Banyak polusi radikal bebas segala macem Salah satunya juga ga usah nunggu keriput Ga usah nunggu pori-porinya menganga Kulit kusam aja tuh juga udah satu tanda Bahwa kalian butuh asupan yang lebih Untuk kulit di usia yang sudah mulai mendekati Jadi di treat early aja gitu ya Betul banget Jadi kalo kalian bingung bisa langsung datang ke counternya Ultima tuh Karena BA disana bisa bantu cocokin kira-kira kulit kalian itu cocok sama produk yang mana Bikinnya varian yang mana gitu ya Oke thank you so much for watching today's episode of New Kids on the Block Sampai ketemu lagi di episode NKOTB berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax